hai 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 Oke ini Dimas Hena Art Space sekarang sedang ada pameran Edi Boneski Edi Boneski nya ada Edi nya masih di Tangerang Oh Edi nya masih di Tangerang Oke nanti kita ngobrol-ngobrol ya Gue Agung TV tentang literasi semua ada di sini ini dia apa sorry areal sudut pamerannya di sini jadi saya nggak ada Edi nya ya saya nggak bisa ngejelasin lah takut salah ini ada beberapa gunungan ini ada beberapa gunungan yang memang kan kita bongkar kemarin jadi memang Bang Edi juga menyelahkan untuk meruang dengan ruang yang ada ala-ala galeri kayak gitu-gitu jadi seadanya nggak apa-apa ruang alternatif kan namanya juga karena Sabtu kita pakai buat kelas nari di sini ada kelas nari gitu putri lah iya kalau kelas gambar ada gurunya Om Adi Handayanan terus kalau kelas film Bestiannya langsung kalau langsung ya suamin lu apa sih D.O.P atau dia videografer film Michael Alhamdulillah kemarin kita lolos di Galeri National pakai pameran ini sampai Desember gitu sorry ini aja ini Bimasena Adpes nggak apa-apa bebas aja Bimasena Adpes ini ini tiba-tiba berada di ujung banget ini kita tahu secara sosiokultural ini tepat ini iya iya tiba-tiba di taruh di sini putri ini udah kemana-mana ini udah Australia apa lagi ke Nepal ke Singapur tiba-tiba di sini nih iya karena harus ngebangun kembali Banteng emang orang sini aslinya Jogja tapi emang dari kecil udah di sini terus belajar baca pulisinya sama Toto udah lama pertanyaannya masyarakat sini nggak kaget soalnya tadi nanya itu ada pameran lukisan tuh tau nggak nggak tahu tuh kopi kayaknya kopi gitu jadi waktu itu emang Pak RT kan sebagai pembuka kalau kalimatnya kita bilang pameran lukisan tetap masih awam jadi kemarin itu ngejelasinnya ada tempat kopi ada kelas gambar karena harus pelan-pelan strategi iya berada di masyarakat iya desa itu kan nggak mudah harus strategi apalagi kalau kita kumpul-kumpul gitu tatuan gondrong-gondrong gitu orang mikirnya udah wah mabok nih iya sampai malem nih gitu akhirnya pendekatan pertama kita ngebuka ruang seni ini ke masyarakat adalah pendekatan bahasa yang paling mudah gambar sama di rumah dunia juga teater dulu disebutnya sandiwara iya biar kita ya gampang diterima menulis mengarang bagus bagus gitu ikut nyetok nyetok yang udah-udah oke ada yang melewat sepatu lusuh rangsel berdebu jalanan basah Balada Siroy dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia segera di filmkan atau jika ingin mendapatkan tanda tangan penulisnya hubungi 08 19 06 310 07 Halo saya sedang di Bimasena Art Space saya pengen nemui Edi Bonetsky lagi pameran di 4.30 sebelum setengah tapi Edinya lagi di Tanggerang mudah-mudahan tangan 19 bisa ketemu lagi sama Edi Bonetsky saya senang ketemu Putri Wartawati pemilik Bimasena Art Space nah dia juga masih inget kalau pernah belajar puisi ke saya mudah-mudahan Bimasena Art Space sukses dan maju sebelum setengah sedikit keindahan di Ordo Gila pameran Edi Bonetsky di Bimasena Art Space ini di wilayah hampir taktakan terus ke sana Edi Bonetsky lah co saya sudah sering bersikungan dengan dia orang kadang menyebut dia seperti bagaimana ya gila aja pengembaraannya jadi dia di musik ya dengan Ordo Gila itu perkusi kemudian lukisan-lukisannya akhirnya saya ini harus searching dulu nih ini jenisnya apa saya tidak pakar di sini lukis tapi beberapa karya Edi ada di rumah saya dan tidak pernah berhenti dia cari ruang-ruang dimana saja ada yang bersedia memfasilitasi dia maka semua karyanya tumpah di sana Edi Bonetsky sedikit keindahan di Ordo Gila sebelum setengah hari sekarang hari apa hari Rabu 13 hari Kamis 13 Agustus 2020 Edi Bonetsky Margoban Megalohman semangat Edi Bonetsky buat saya Margoban Edi Bonetsky ENI Gila kreatifitas Hehehehe edi Bonetsky top 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 Mankotom Edi Bonetsky sih danas Bimasena Antispe Jadi ini satu kantung Atau alternatif untuk kita Berekspresi di daerah taktakan ya Gimana Putri untuk menutup Klop hari ini Jadi teman-teman kalau misalnya butuh Ruang untuk jadi laboratorium Apapun gak terbatas Di sini terus teman-teman Kesulitan untuk punya Fasilitas sebagai Gurunya, disini kita punya Muridnya, bisa juga kita Tentang tukar-tukar ilmu di rumah dunia Jadi apapun yang punya Keinginan untuk belajar Misalnya hubungi di rumah Sena Antispe Dan saling tukar informasi dengan beberapa Keren selainnya, termasuk rumah dunia Jadi, Banten sekarang sudah mulai masuk ke Era Kalau kita sebut tadi Era Yudis Nikreatif 4.0 Jadi sekarang kita harus membuka Diri Keyword, cara pandang dunia Bahwa seni juga bisa Bisa jadi profesi Profesi wujud kita Ya Genggolakung TV Tentang literasi semua ada disini Tetap semangat Ediponesti artis Ini kalau di Malaka Dinding-dinding seperti ini Memenuhi ruang-ruang Jadi Top Ediponesti Tetap semangat Semangat Bus Terima kasih Terima kasih.